Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK merupakan salah satu tahap seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SPMPTN. Pada beberapa waktu lalu, UTBK SPMPTN ini diselenggarakan di Universitas Merdeka Malang dan dipantau secara ketat oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Dalam pemantauan tersebut, mereka meminta panitia serius dalam menerapkan prosedur operasional baku. Kunjungan oleh LTMPT ini tidak hanya unmer saja, tetapi juga kampus lain seperti Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, serta sejumlah kampus negeri lainnya. Manajer Humas dan Promosi LTMPT, Dr. Ismaili Zain, mengatakan penegakan POB pada pelaksanaan UTBK di beberapa kampus wajib diperlakukan. Hal ini dilakukan agar kegiatan ini lebih profesional dan meningkatkan kualitas seleksi UTBK. Ia juga menambahkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, standar ujian yang dilakukan sudah sangat baik, karena beberapa aturan seperti membawa barang pribadi yang dibatasi, serta penggunaan metal detektor bagi calon peserta UTBK. Walaupun sudah bertahun-tahun dilaksanakan dengan suatu aturan, dengan suatu standar atau rasional yang sama, tetap harus kita evaluasi, karena ini adalah seleksi yang akan memilih calon-calon mahasiswa yang terbaik. Oleh karena itu, dalam seleksi khususnya di pelaksanaan UTBK harus klir jauh dari pencurangan. Pas itu harus diletakkan di depan ruangan ujian, tapi kalau di IG, ruang pas-pas itu diletakkan di ruang transit. Dan di sana nanti baru diperiksa secara metal detektor, supaya nanti mengantisipasi alat-alat komunikasi yang barangkali ada di dalam tubuhnya peserta. Sebagai informasi, jumlah peserta SPMPTN di seluruh Indonesia mencapai 20 ribu orang perharinya, sementara jumlah peserta ujian di Malang ini diperkirakan mencapai 1.500 perharinya. Dari Kota Malang, Benaya Harobu, ATV melaporkan.